Berupat keluar negeri, sekarang stop. Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Tribuners kita bisa melihat ya banyak sekali warga negara Indonesia yang melakukan operasi plastik di luar negeri Tribuners seperti ke Thailand, Korea dan tempat yang lainnya Tribuners. Namun Tribuners ternyata Presiden Jokowi menyayangkan langkah warga negara Indonesia tersebut. Dikatakan Tribuners, Indonesia kehilangan devisa negara sebanyak 170 triliun rupiah per tahunnya nih akibat banyaknya warga negara Indonesia yang pergi berobat ke luar negeri. Selain urusan kecantikan Tribuners ternyata masyarakat Indonesia juga berobat ke luar negeri khususnya untuk pengobatan kanker dan juga gigi Tribuners. Kamu simak dulu berita yang satu ini. Jokowi sayangkan banyak warga negara Indonesia oplas di luar negeri. Padahal ia pun menyebut dokter di Indonesia tak kalah pintar. Presiden Jokowi Dodo mengungkap banyak warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri. Pengobatan yang dijalani penduduk tanah air di negara tetangga beragam jenisnya. Mulai dari kanker, gigi, hingga urusan kecantikan. Jokowi menduga banyak warga yang menganggap peralatan medis di tanah air kurang baik sehingga memilih berobat ke luar negeri. Tercatat, hampir 1 juta penduduk RI melakukan pengobatan di negara tetangga setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 60 persen berasal dari Jakarta. Kemudian 15 persen dari Surabaya. Sisanya berasal dari Medan dan Batam. Presiden pun menyayangkan hal ini sebab menurutnya Indonesia terpaksa kehilangan devisa negara. Sedikitnya, 170 triliun rupiah per tahun karena maraknya warga yang bertolak ke luar negeri untuk menjalani perawatan medis. Jokowi juga menghibau masyarakat apabila sakit jangan pergi ke luar negeri. Pergi saja ke rumah sakit yang ada di Indonesia seperti rumah sakit Seci di Jakarta yang dapat menekan tingginya angka penduduk RI yang berobat ke luar negeri. Jadi barusan berkeliling untuk melihat fasilitas penanganan pasien baik yang berkaitan dengan kanker baik yang berkaitan dengan alasemia baik yang berkaitan dengan sum-sum semuanya saya lihat peralatan, sarana-prasarana semuanya sangat modern. Ini adalah rumah sakit saya sangat menghargai pembangunan rumah sakit ini. rumah sakit dengan kapasitas 576 kamar dengan sarana dan prasarana peralatan rumah sakit yang begitu sangat canggih kita ingin semuanya sehat tetapi kalau pas sakit jangan pergi ke luar negeri pergi saja ke rumah sakit Seci Hospital karena kita tahu warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri itu hampir 1 juta orang setiap tahun dan kita kehilangan devisa karena bayarnya ke luar negeri kehilangan devisa 11,5 miliar USD 170 triliun hilang gara-gara berobat ke luar negeri sekarang stop pergi saja ke Seci Hospital Paul Tribuners gimana tanggapan kamu dengan informasi yang satu ini bahwa memang Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia menyayangkan banyaknya warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri Tribuners khususnya untuk kanker gusti gigi dan juga untuk kecantikan Tribuners kalau kamu punya tanggapan boleh tanggapi di kolom komentar Oke Tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini buat kamu jangan lupa like, comment, subscribe this channel dengan aku Nadia I'll see you on the next episode and thank you for watching bye I'll see you on the next episode I'll see you on the next episode